Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mempraktekan cara jika laptop kita Wifi nya tidak bisa terkoneksi dengan internet Wifi nya tidak bisa terkoneksi karena ininya ada gangguan atau bermasalah ini namanya wireless Wifi card Wifi LAN card ini alatnya fungsinya untuk menangkap sinyal atau signal dari Wifi yang ada di sekitar kita itu namanya Wifi receiver namanya penangkap sinyal ini rusak sudah tidak terdeteksi lagi ini Coba kita buka di sini kontrol panel di start kontrol panel di hardware device manager nah ini di sini di network adapter ini tidak ada tidak terdeteksi lagi karena sudah tidak terus sudah rusak makanya saya buka yang terdeteksi hanya lainnya saja hanya hanya untuk colokan lan ini portlan nya ini yang yang terdeteksi jadi kalau ini tempatnya di bagian sini di bagian sini tempatnya di sini sudah saya buka realtech RTL8187B terus saya buka Oke gimana caranya kita kita supaya bisa internet lagi dengan laptop ini caranya ada dua cara yang pertama ini kan sudah rusak sudah tanda X ini sudah tanda X sudah bisa yang pertama jika di rumah kita jika di rumah kita punya modem modem seperti ini nah seperti ini kita bisa kita bisa menyiapkan kabel seperti ini kabelan kabelan seperti ini ada yang ada yang tiga meter ada yang lima meter macam-macam panjangnya jadi ini port RJ ini kita colokin colokan ini jacknya ini kita colokin ke port lan yang ada di sini Hai yang ini bisa yang ini juga bisa terserah yang mana saja kita colokin nah sudah bunyi berarti sudah masuk dia kalau punya seperti itu sudah masuk Oke posisinya seperti ini Hai ini saya kasih kipas supaya di modemnya tidak terlalu panas kasih kipas angin dan yang satu lagi lagi ujung yang satu lagi ini yang satu lagi ini kita colokin ke port yang ada di laptop yang ada di laptop yang disini saya colokin disini ini cara pertama nih cara pertama seperti ini kita lihat sudah nyala belum sudah nyala sudah nyala sudah nyala oke kalau sudah nyala dia akan terdeteksi disini ininya sudah tidak X lagi tanda sininya nah sekarang disininya tetap sekarang kita akan mencoba untuk internet karena drivernya sudah saya install kita coba ini tidak perlu disetting lagi nih yang ini tidak perlu disetting lagi sudah perlu disetting dia bikin otomatis sudah otomatis Hai coba kita buka internetnya Google nya kita buka YouTube nya nah dia langsung kebuka hai 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 langsung kebuka Hai Oke demikian cara yang pertama dengan menghubungkan kabel LAN ini ini langsung terdeteksi disini nah terus yang ini yang satu lagi belum yang untuk wirelessnya belum kita coba X kita cabut dulu ini kita copot tetap tabut dulu nah yang kedua caranya yang kedua caranya kita siapkan ini hai 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 sudah siapkan ini ini namanya WP stick namanya stick white USB WP stick ini gunanya juga sama untuk menangkap sinyal WP yang ada di sekitar kita nah gimana caranya ini sangat gampang tinggal dicolokin kebagian USB-nya kebagian USB sini kita colokin kita lihat masih X masih masih kelihatan X di sini kita colokin sini nah dia mencari karena ini sudah terinstall udah di install drivernya karena ini dia secara otomatis terdeteksi cara menginstal drivernya gampang ini langsung terdeteksi ini terdeteksi sini nah ini sudah sudah nangkap jaringan saya koneksinya udah terkoneksi karena ini sudah saya install drivernya kalau kita membeli yang seperti ini ini dia langsung dapat drivernya berupa CD yang kecil CD kecil tinggal kita masukin ke DVD player untuk begini DVD room kita masukin ke sini langsung langsung kita install nah cuman karena saya sudah sudah pernah di install jadi sudah terdeteksi di sini ini drivernya seperti ini drivernya mana drivernya ini nih ini drivernya seperti ini drivernya bisa didownload kalau tidak ada seperti ini drivernya kita tinggal setup saja kita klik setup disini kita klik saja next next terus ini drivernya namanya coba kita lihat di control panel device hardware sound device manager nah disini ada terdeteksi ini namanya nama hardware nya terdeteksi disini nah ini namanya Realtek RTL8188 wireless LAN 802 USB network adapter ini nah ini sudah terdeteksi WIP nya kalau kita copot hilang lagi dia cuma satu lagi yang untuk LAN nya saja nah kita colokin terdeteksi lagi Realtek 80 LAN wireless LAN 802.11 nah sekarang sudah sinyalnya sudah penuh disini nah ini kalau ini bisa kita pakai hotspot dari handphone bisa ditangkap dengan ini di laptop bisa oke sekarang kita akan mencoba untuk internetan itu kita buka Google Chrome kita klik YouTube sudah keluar sama-sama kecepatannya coba kita tes ini nah langsung kebuka oke demikian caranya dua cara untuk supaya laptop kita bisa bisa internet lagi jika WIP Card nya ini rusak WIP Card nya rusak bermasalah kita bisa menggunakan cara tadi menggunakan kabel LAN atau menggunakan kabel ini apa menggunakan alat ini atau bisa kita menggunakan USB stick WIP oke demikian video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh